Tapi karena negara ini mengakui ajaran Islam maka sebagai konsekuensinya dia harus mengakui keberadaan seorang Muslim yang berkomitmen dengan agamanya Saat kita ini mau ngobrolin tentang jilba pusat terutama fenomena yang ada di masyarakat mengenai beberapa praktek penolakan atau praktek mempermasalahkan Muslimah yang mengenakan jilbab Ya itu ada Ustadz mungkin dari rumah sakit dari instansi yang mungkin di bawah naungan negara atau mungkin tadi yang swasta intinya adalah praktek-praktek dimana karyawan atau staff yang mereka statusnya Muslimah ingin mengenakan jilbab tapi itu di dalam aturan dipermasalahkan Nah bagaimana pandangan Ustadz melihat fenomena ini padahal kan kita ya Indonesia ini termasuk negara yang penduduk Muslimnya cukup besar juga Alhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah justru kita malah merasa aneh dengan sikap seperti ini karena kita kenal negara ini adalah negara toleransi negara yang sudah belajar lama tentang interaksi dengan mereka yang berbeda keyakinan negara yang mengedepankan prinsip menghargai orang lain berkaitan dengan keyakinannya dan pakaian itu salah satu turunan dari keyakinan kita sendiri misalnya berkaitan dengan masalah adat ada kan pakaian adat ada pakaian budaya pakaian adat itu kan ada standarnya sehingga orang Jawa punya pakaian adat orang daerah yang lain juga punya pakaian adat ketika mereka mengenakan pakaian adat itu kan diiringi dengan filosofi adat Anda mengenakan pakaian ini kenapa? bagi pelaku adat dia tahu kenapa saya pakai misalnya bulu merah kenapa saya pakai apalagi misalnya masing-masing orang berbeda-beda ya daerah-daerah tertentu contohnya orang Jawa kita punya pakaian adat misalnya batik atau sorjan atau belangkon dan seterusnya dan orang Jawa bisa menjelaskan maka kalau saya misalnya pakai sorjan atau pakai batik tapi saya pakai pakai helm di acara yang itu mengharuskan kita pakai pakaian adat nanti akan diketawain kamu kenapa pakai helm saya terserah saya pakai helm oh tidak bisa kalau kamu mau lengkap pakaian adat Jawa ya seharusnya kamu pakai belangkon karena itu berangkat dari orang berupaya untuk melakukan ini secara sempurna sesuai dengan keyakinan budayanya agama juga demikian sehingga seorang pastor misalnya dia punya punya seragam sendiri punya ciri sendiri atau misalnya seorang bedande orang Hindu tokoh Hindu dia punya seragam sendiri Buddha juga demikian itu ganti warna gak bisa misalnya pakaian Buddha yang warnanya dominan kuning coba bisa gak ganti kain ikhrom kan yang penting dua yang menutupi yang menutupi badan dia mereka gak mau kami pakaiannya seperti ini jadi kita seharusnya paham kalau masing-masing panganat agama itu punya ciri khas pakaian sehingga seorang muslimah yang dia meyakini jilbab itu wajib seharusnya kalau dia tahu ini muslimah maka saya hargai dia sebagai muslimah kenapa dia dipermasalahkan ketika pakai jilbab kemudian setelah kita tahu bahwasannya ini adalah berdasarkan keyakinan dan kita layak untuk memberikan toleransi ketika orang berpakaian sesuai dengan keyakinannya dia adalah warga negara dan warga negara seharusnya punya hak yang sama sebagaimana warga negara yang lain maka dalam hal misalnya siapa yang paling berhak untuk jadi peserta paski beraka misalnya atau jadi peserta atau jadi seorang dokter atau jadi apa misalnya dia warga negara yang lain juga warga negara apa pertimbangannya apakah pakaian jadi pertimbangan kalau dia pakaian jadi pertimbangan dimana prinsip toleransi dia padahal ini adalah instansi milik negara yang semua warga negara punya hak yang sama disitu sehingga seorang muslimah misalnya daftar di instansi itu dan dia dipersyaratkan harus lepas jilbab ini ketentuan yang melanggar hak asasi di masing-masing warga negara kita justru mempertanyakan itu jadi ada fenomena seperti ini menunjukkan bahwasannya kita ini gagal belajar toleransi atau dengan bahasa lain toleransi ini dibawa kepada kepentingan tertentu memang kita sadar bahwasannya orang-orang liberal lebih dominan mempengaruhi tapi orang liberal yang selalu meneriakan toleransi-toleransi mereka sendiri sebenarnya melakukan praktek intoleran dan kita bisa lihat pendangkalan akidah yang mereka lakukan adalah gimana caranya biar kaum muslimin ini digeser sehingga tidak diberi ruang yang sama sebagaimana mereka yang anti-islam atau yang fobia terhadap islam dan seterusnya baik Ustaz ini kalau kita bicara tadi adat gitu Ustaz ya di sebuah instansi perusahaan tempat kerja itu kan mereka punya aturan Ustaz punya standar kalau mau kerja di tempat kami ya cara berpakaiannya begini untuk yang muslimah atau untuk yang perempuan yang laki begini kamu mau kerja disini ikuti aturan main kami dan tadi kan Ustaz juga sampaikan setiap daerah setiap budaya setiap masyarakat itu punya standar pakaiannya sendiri nah ketika seorang muslimah mau masuk mau kerja disitu ketika tahu kalau mau kerja disini harus buka jilbab dia gak mau akhirnya dia memilih resign gitu Ustaz gak jadi kerja disini dikomentari Ustaz oleh muslimah yang lain udahlah kamu tuh gak usah terlalu berlebihan dalam beragama kenapa gak copot aja jilbabnya atau kamu bisa kerja nanti pulang pakai lagi kan gak ada masalah gitu nah sebenarnya kalau dalam hal ini Ustaz kan ada dua pandangan ini Ustaz satu ngeyel nih dalam tanda kutip ya gak mau saya kalau gak boleh pakai jilbab mending saya gak kerja yang satu lagi lebih luas gitu Ustaz lebih dalam hal ini ya lebih terbuka mungkin gitu kan mana yang kita benarkan Ustaz ini sama-sama muslimah cuman cara pandangnya berbeda artinya kan harusnya agamanya sama rujukannya sama mestinya satu suara dong Ustaz tapi dalam kasus ini ternyata mereka berbeda menurut Ustaz gimana? ada pemain ada penonton ya ini kasusnya ada orang melakukan aktivitas tertentu lalu penonton memberikan komentar memang tidak semuanya pemain yang benar dan tidak selalu penonton yang benar sekarang coba kita nilai dari dua hal ini siapa sih yang sebenarnya lebih bermasalah dia yang milih resign ataukah dia yang memberikan komentar seorang yang beragama itu kan punya komitmen dan justru ketika dia memegangi komitmen agama menunjukkan kalau dia adalah seorang yang berkarakter dia menghargai agamanya itu kan punya karakter daripada orang yang agamanya abu-abu Islam gak Islam Nasroni gak Nasroni Yahudi gak Yahudi itu orang yang gak punya karakter karena itu ketika ada seseorang yang dia agamanya gak karuan sehingga diajak ke kanan dia ikut ke kanan ke kiri diajak ikut ke kiri dia ikut ke kiri mau turun dia ikut turun naik ikut naik ini orang gak punya karakter dimana kepribadian dia karena agama itu merupakan bagian dari paling prinsip bagi hidup bagian paling prinsip dalam hidup ini keyakinan sehingga ketika seorang muslim menganggap bahwasannya agama saya adalah penghargaan tertinggi bagi saya Allah anugerahkan itu untuk saya apa salahnya ketika kemudian dia menjaga agamanya dengan cara misalnya saya akan berusaha untuk komitmen agama saya bilang boleh saya akan bolehkan dan agama saya ketika bilang dilarang saya akan menghindarinya karena sesuai dengan komitmen dia dalam beragama kita sama-sama menilai orang yang punya agama yang sama seorang muslimah dengan muslimah yang lain karena dia sama-sama muslimah berarti seharusnya kita nilai dari sisi komitmennya dari dua orang ini siapa sih yang lebih menjaga komitmen yang dia lebih milih resign karena di instansi itu tidak diperkenankan pakai hijab misalnya ataukah dia yang berkomentar udahlah kamu jadi orang jangan terlalu fanatis terhadap agama jangan terlalu serius dalam masalah agama sampai dikatakan mabuk agama dan seterusnya ini yang lebih berkomitmen yang mana ini wanita yang dia komentarnya sifatnya justru pendangkalan dalam masalah agama ataukah dia yang menjaga aturan agama sebagai seorang muslim tentu saja dia tahu yang ngerti jilbab itu wajib sebagaimana penegasan dalam Al-Quran dia akan mengatakan muslimah yang rela untuk resign dalam rangka menjaga hijab inilah seorang muslimah yang berkepribadian dia punya karakter dia punya prinsip menjaga prinsip sementara yang satunya ini gak bisa menjaga prinsip maka jangan sampai yang tidak bisa menjaga prinsip ini memberikan pengaruh buruk kepada yang punya prinsip karena itu yang punya prinsip dituntut untuk sabar namanya orang memegang komitmen pasti akan adalah orang yang berkomentar sama halnya misalnya dalam sebuah pertandingan olahraga ada yang dia berprinsip jangan sampai melakukan cheating kecurangan tapi ternyata berpengaruh pada kekalahan dikomentari sama orang luar kamu sebenarnya tadi bisa ini bisa ini kenapa gak kau lakukan padahal itu pelanggaran misalnya tapi dia tetap menjaga aturan nah ini pemain yang punya komitmen sementara penonton yang dia justru mempengaruhi buruk pemainnya untuk keluar dari aturan ini penonton yang gak benar saya justru melihatnya dari situ kemudian terkait masalah instansi ketika instansi membuat aturan dress code seorang wanita karyawati di tempat kami seperti ini kita perlu melihat ini instansi swasta atau instansi pemerintah kalau itu instansi pemerintah dalam instansi pemerintah menghargai yang namanya keberadaan agama sebab Pancasila mengakui agama ketuhanan yang maha isa itu bukti bahwasanya Pancasila mengakui agama dan agama di negara kita diakui sekian agama ada 6 ya tambahannya adalah konghujuh jika islam sebagai salah satu agama yang diakui berarti kan konsekuensinya negara harus memberikan ruang bagi kaum muslimin untuk menjalankan agama islamnya kalau kemudian dalam Al-Quran tertuang teks bahwasannya jilbab itu wajib dan dia sebagai seorang muslimah maka seharusnya instansi pemerintah tidak boleh melarang dong seorang karyawati yang merupakan warga negara Indonesia memakai jilbab memakai hijab karena dia menjalankan sesuatu yang dilindungi oleh agama dilindungi oleh negara yaitu agama sehingga apa salahnya ketika dia melakukan hal yang dilindungi oleh negara kecuali kalau negara ini anti agama yang kemudian tidak ada pengakuan terhadap agama islam anggaplah misalnya itu dia mungkin punya alasan yang kuat kami tidak mengakui ajaran seperti ini tapi karena negara ini mengakui ajaran islam maka sebagai konsekuensinya dia harus mengakui keberadaan seorang muslim yang berkomitmen dengan agamanya nah adanya perbedaan pendapat antara tokoh satu dengan tokoh yang lain itu urusan kaum muslimin sementara negara mengayomi semuanya sepanjang dia punya keyakinan bahwasannya ini wajib dan itu didukung dengan dalil yang kuat alasan yang kuat bahkan secara rasional itu diterima maka seharusnya negara menghargai baik Ustaz mau konfirmasi Ustaz kaitannya dengan yang nomor dua tadi berarti kalau ada muslimah Ustaz dia ngelamar kerja diterima di wawancara terakhir itu dibilang kamu kalau kerja disini gak boleh pakai jilbab ya berarti kesimpulannya dari penjelasan Ustaz yang kedua tadi apakah benar si muslimah ini harus toleransi Ustaz dengan aturan perusahaan atau aturan instansi yaudahlah gak apa-apa Pak kalau memang aturannya begitu ya saya siap sudah copot jilbab dalam rangka gitu kan ya respect kepada aturan dalam rangka tidak ingin mengecewakan perusahaan dan yang lain atau seperti apa Ustaz kesimpulannya dari poin dua tadi Ustaz justru yang perlu kita pahami adalah terkait hakikat dari toleransi itu sebenarnya yang ditoleransi itu apa sih aturannya ataukah hak asasi manusianya kita tentu paham bahwasannya toleransi itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan menghargai hak asasi orang itu salah satunya misalnya agama masih ada hak asasi yang lain karena itu ketika orang memaksa orang lain yang melanggar hak asasinya berarti kan sebenarnya itu gak toleransi baik nah sekarang kita bicara masalah aturan tadi di negara kita itu kan mengakui hirarki hukum dimana hukum yang lebih tinggi dia tidak boleh dibatalkan dengan aturan yang lebih rendah sehingga kalau ada hukum nasional lalu ada hukum adat hukum adat ini tidak sejalan dengan hukum nasional maka hukum adat tidak bisa menghakimi orang yang mengikuti hukum nasional sebagai contoh kasus di daerah A misalnya dia menganggap bahasanya budaya kami melarang orang untuk sholat kami melarang orang untuk sholat sehingga kalau ada orang yang sholat maka kami akan serang dia kami akan musuhi dia dan seterusnya sementara seorang muslim punya hak untuk sholat dimanapun dia berada di semua wilayah Indonesia bisa gak kemudian dengan prinsip budaya tadi dia mengklaim ini adalah budaya kami kami melarang orang untuk sholat itu dipakai untuk merusak masjid misalnya atau mengusir orang yang sholat padahal itu bagian dari bumi Indonesia sementara Indonesia mengayomi setemua agama yang diakui di bawah negara ini tentu saja ini tidak berlaku karena itu kalau ada aturan perusahaan tertentu kita bicara aturan perusahaan swasta yang dia punya ketetapan dan itu melanggar norma agama yang diakui oleh negara ini pemerintah punya hak untuk menertibkan selamat menikmati selamat menikmati